Halo Mams, saya Melly. Kali ini saya akan sharing mengenai perbedaan antara mata ikan dan juga kapalan. Mams, area kaki seringkali mengalami masalah kulit, misalnya seperti mata ikan dan juga kapalan. Apakah Mams juga pernah mengalaminya? Tampilan mata ikan dan juga kapalan ini terlihat seperti kulit yang menebal. Biasanya terdapat di area kaki yang akhirnya akan membuat cara jalan kita jadi terganggu karena seperti ada yang mengganjak. Kerap kali, mata ikan dan juga kapalan ini dianggap sama, namun ternyata berbeda loh. Apa perbedaannya ya? Sama-sama simak yuk Mams! Dilihat dari bentuknya, kurang lebih mata ikan dan juga kapalan ini sekilas cukup mirip, yakni terdapat bagian kulit mati yang terasa sangat kasar dan juga tebal. Lalu, apa perbedaannya ya Mams? Jadi, kalau mata ikan itu memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga kering, area tumbuhnya mata ikan juga biasa ada pada kaki yang tidak menopang beban, seperti jari-jari kaki. Walau memang, tetap bisa kok terjadi kemunculannya di area lain. Saat disentuh, mata ikan juga akan terasa nyeri. Mata ikan terjadi karena adanya infeksi dari human papilloma virus. Ini adalah penyebab yang paling umum. Mendengar istilah tersebut, mungkin kamu akan langsung terbayang dengan masalah penyakit menular. Namun, virus ini memiliki banyak jenis, dan tentunya jenis yang tadi sudah disebutkan, itu menjadi penyebab mata ikan dan penyakit tersebut berbeda ya dengan yang tadi disebutkan karena adanya penyakit menular. Nah, berbeda halnya dengan kapalan. Kapalan memiliki bentuk yang lebih besar dan biasa muncul di area yang sering menopang beban atau terdapat adanya gesekan, misalnya telapak tangan, telapak kaki, tumit, lutut, dan sebagainya. Kapalan terlihat seperti adanya sel kulit mati yang tebal, kasar, dan sangat mengganjal. Saat disentuh, juga tidak akan terasa nyeri. Alhasil, bisa disimpulkan bahwa mata ikan dan juga kapalan itu adalah dua hal yang berbeda. Dari mulai bentuk, tampilan, dan juga penyebabnya. Jadi, jangan salah lagi ya, Mams. Tak lagi tuh, sekian dulu pembahasan saya mengenai perbedaan dari mata ikan dan juga kapalan. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Omeli, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!